Pemerintah masyarakat tampak antusias menikmati festival tradisional Jepang Enichisai 2016 yang digelar di Blok M Jakarta Selatan. Festival yang menghadirkan berbagai kesenian maupun tradisi masyarakat negeri sakura itu ditutup hari ini. Kita akan bergabung dengan reporter Cikal Multazam yang saat ini berada di kawasan Blok M. Cikal, bagaimana suasana kemeriahan di hari terakhir festival tradisional Jepang hari ini? Festival Enichisai yang baru saja dibuka beberapa saat yang lalu telah dipenuhi oleh pengunjung yang tentunya tidak ingin melewatkan. Ini adalah gelaran hari terakhir dari festival tradisional kebudayaan Jepang ini. Dan bisa kami gambarkan bagaimana kondisinya di sini cukup ramai sekali. Veronica bisa kita lihat karena ini merupakan gelaran ketujuh yang digelar di Blok M Square ini. Dan di sini tenan-tenan yang ikut berpartisipasi juga ditambah lagi. Veronica ada sekitar ratusan ribu tenan yang memamerkan kebudayaan Jepang. Dan di sini dibagi dua area. Yang pertama adalah tradisional stage dan juga pop stage. Dan tradisional stage ini yang memamerkan dan menjual produk-produk tradisional Jepang. Dari mulai kuliner, kemudian pernak-pernik khas Jepang. Dan yang satu lagi yakni dari pop area ini adalah budaya-budaya pop Jepang. Seperti kita tahu bahwa Jepang ini sangat terkenal sekali dengan budaya popnya seperti musik. Kemudian juga tadi ada cosplay. Dan ditambah lagi juga ada hiburan-hiburan yang tentunya menambah Semarak. Dan juga semakin memeriahkan dari gelaran festival kali ini. Dan kemudian juga bisa saya sampaikan bahwa pada hari ini nantinya gelaran acara ini akan dilangsungkan hingga pukul 10. Di mana nanti ada hiburan-hiburan tambahan yang tentunya Anda yang ingin menghabiskan akhir pekan. Tentu saja ini sangat rekomendasi sekali dari saya. Karena di sini banyak sekali hal-hal unik. Terutama tentu saja kuliner yang menggugah selera yang bisa Anda nikmati. Ini Cisai di tahun 2016 ini. Apalagi ini adalah gelaran hari terlahir pada tahun 2016 ini. Veronica. Ya kalau lihat dari kulinernya tampak sedap sekali sepertinya Cikal. Tapi apa sih sebenarnya yang paling diminati pengunjung yang datang ke festival tradisional Jepang ini? Pernak-pernik Jepang kemudian kuliner Jepang masih menjadi favorit atau primadona bisa dikatakan seperti itu Veronica dari di tempat saya berada kali ini. Namun kita juga perlu mengapresiasi karena dari tenan-tenan yang ada tidak hanya dari warga Indonesia. Tapi juga warga dari Jepang ikut untuk sama-sama memeriahkan dan berpartisipasi dalam Eni Cisai tahun 2016 ini. Dan saya di sini sudah ada di Osaka, Nokai. Ini adalah salah satu tempat yang diisi oleh tenan dari Jepang. Dan ada Chinatsu Seng. Selamat siang. Hai, selamat siang. Ini Chinatsu ini asli dari Jepang ya? Ya betul. Dari Osaka? Ya dari Osaka. Ini ada apa aja nih? Saya lihat di sini ada permainan. Ini bisa dijelaskan nggak Chinatsu Seng? Ya, ini busnya dikeluarkan dari komunitas yang perkempuran orang Osaka. Yang hari ini keluarkan dua jenis yang mainan anak. Mancing ini bola, bukan, balong air. Di dalamnya berisi air. Cara pakenya ini. Terus ada satu lagi, itu kan bola, bola dari karet. Nah, yang bola karet pakai ini namanya poik. Pakai ini mancing, gitu. Nanti ini yang ikut peserta ini dapat hadiah atau gimana? Hadiahnya jadinya superball sama balong. Ini permainan khas Jepang memang ya Chinatsu? Ya betul. Waktu ada mazuri di Jepang, pasti ada bus seperti ini. Mainan anak kecil, bisa mancing, atau misalnya ada jual-jual seperti makanan. Ya, proses yang mazuri di Jepang itu seperti ini. Di belakang Chinatsu Sang ada pakaian, itu memang khas Jepang juga, khas Osaka juga? Ini yang memang baju yang waktu mazuri, orang suka pakai. Tapi ini buatan yang dari Osaka no Kai, yang perkempuran Osaka. Yang bikin khusus, yang dari Osaka no Kai. Jual harga berapa ini? Ini jualnya dengan 200 ribu, satu potong. Chinatsu Sang, ini bisa dijelaskan nggak, kalau Osaka no Kai ini adalah perkumpulan orang Jepang yang bekerja di Indonesia? Ya, gini, semuanya yang sekarang bekerja di sini. Nah, ada yang berasal dari Osaka juga ada, pernah kerja di Osaka juga ada, pernah beberapa tahun tinggal di Osaka juga. Semoga ini dapat perhatian khusus ya, Chinatsu Sang. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di berita. Hai, terima kasih. Oh, apa, bahasa Jepangnya terima kasih? Ah, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, terima kasih. Hai, terima kasih. Faye, bisa kita lihat sendiri bagaimana antusiasme tidak hanya ditunjukkan dari tenan, dari lokal maupun dari pengunjung, tapi di sini seperti tadi sama-sama kita dengarkan pernyataan dari Chinatsu Sang dari Osaka no Kai bahwa mereka juga sangat-sangat mengapresiasi dan juga cukup senang mempromosikan budaya mereka dari mulai permainan hingga pakaian khas tradisional dari Jepang khususnya dari Osaka. Dan bisa saya kabarkan juga tidak hanya dari Osaka no Kai, tapi dari itu tantangan-tantangan Jepang juga banyak sekali menawarkan berbagai macam dari mulai kuliner, kemudian juga tradisional-tradisional lainnya yang juga tentunya menarik untuk Anda datangi di sini dan juga sama-sama nanti sampai akhir penutupan acara pada pukul 10 malam nanti. Veronica. Baik Cikal, saya pikir tadi Anda mau menyapa Chinatsu dengan bahasa Jepang begitu ya, tapi memang festival ini adalah merupakan festival yang pasti dinantikan oleh warga Jepang yang ada di Indonesia.